Halo guys, selamat datang kembali di channel Doyan Nginap, channel yang merekomendasikan hotel dan villa terbaik di Indonesia biar liburan kamu makin sempurna jangan lupa subscribe youtube lalu follow account instagram dan facebook kita biar kamu selalu dapet update terus dari perjalanan kita guys masih di Bandung nih guys hmm kita bersyukur banget nih karena meskipun sekarang harusnya tuh musim hujan ya tapi selama menjelajahi kota Bandung sekarang kita selalu dikasih cuaca cerah dan belum pernah hujan loh guys nah setelah kemarin kita menginap di Mason Pine Hotel pada larang sekarang kita balik lagi menuju pusat kota Bandung untuk menuju ke salah satu villa yang berada di Dago Pakar guys kawasan Bandung atas ini merupakan daerah sejuk yang cocok banget buat kamu liburan atau healing ngilangin penatnya pusat kota ya villa ini berada di lokasi yang dikelilingi perbukitan hijau serta punya fasilitas unik nih salah satunya adalah bisa nonton film outdoor bareng dengan nuansa estetik gitu guys nama villanya adalah Mana Cottage yang berlokasi di jalan Cibengang nomor 21 Ciburial kecamatan Cimenyan Bandung nah kita pesen Mana Cottage ini melalui aplikasi tiket.com dengan memilih tipe cottage family mana dan udah pasti dapat diskon dengan memasukkan kode kupon dari tiket.com kamu bisa dapat diskon 10% hingga 500 ribu dengan minimum transaksi 300 ribu dengan memasukkan kode promo doyan nginep 500k untuk hotel pilihan di Indonesia sesuai dengan kebijakan masing-masing hotel guys promo ini berlaku untuk semua metode pembayaran dan periode promo ini berlaku hingga 31 Desember 2022 untuk penggunaan kode promo satu kali pakai kalau kalian nemu hotel villa atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selesinya dua kali lipat dengan tiket point beli tiket murah di tiket.com aja nggak ada alasan lagi nggak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah guys nah perjalanan kita dimulai dari pintu tol keluar pastor yang menuju ke lokasinya tuh butuh waktu sekitar 50 menitan gitu guys nah untuk lalu lintasnya ini terbilang aman ya dan ternyata jalur yang kita tujuin itu juga sama dengan jalur yang menuju ke rumah asri villa yang minggu kemarin kita review hati-hati ya guys kalau menuju ke mana cottage ini karena jalannya tuh cukup kecil ya terutama buat kamu yang membawa kendaraan besar tapi di sepanjang jalan kita bakal dimanjakan dengan pemandangan perbukitan yang bagus banget dan akhirnya kita sampai juga di mana cottage yang kesan pertamanya wow lokasinya tuh cocok banget bisa melihat view perbukitan nih guys sebenarnya kita tuh pengennya early check-in ya sekitar jam 1 siangan tapi untuk cottage-nya masih dalam proses melakukan cleaning jadi kita harus menunggu sampai jam 2 siang guys nah untuk area parkirnya sendiri tuh terbilang cukup luas sih dan udah kerasa banget ya pemandangan perbukitan hijau yang bisa terlihat dari sini guys selama kita nunggu proses cleaning kita bisa nunggu di cafe mana yang nanti kita bahas guys atau bisa nunggu di area cottage karena sudah disediakan kursi outdoor dan setelah nunggu sekitar 1 jaman akhirnya unit cottage kita pun udah ready dan ini dia cottage yang kita pesan yang kesan pertamanya tuh unik dan super estetik banget jadi makin semangat nih guys so cottage kita ini merupakan tipe family untuk 6 orang ya yang kalau dari luar sih bangunannya berdesain minimalis modern yuk kita cek dulu detail dari unit cottage yang kita pesan ini guys ada apa aja sih? nah sama seperti bagian dalam cottage ini punya dekorasi minimalis yang sebenarnya nggak terlalu luas tapi karena dindingnya ini didominasi sama dinding kaca jadi kesannya ini terasa luas berkat adanya cahaya natural yang masuk ke dalam dan kita bener-bener suka banget desain indoor ini menerapkan konsep mezzanine yang nanti bakal kita bahas nah ruangan dalam ini terdiri dari area untuk menonton TV dimana TV-nya sendiri berukuran 32 inch nah TV ini berada di atas lemari kecil yang sudah ada 3 laci dan di atasnya tuh udah ada 1 box tisu kemudian ada 5 botol air mineral lalu ada 4 gelas cangkir kemudian ada coffee pack dan 1 teko listrik nah untuk menonton TV kita bisa sambil duduk di kursi rotan kecil yang cukup untuk dipakai duduk untuk 2 orang dan sudah ada bantalannya juga selain menjadi ruangan untuk menonton TV di area ini tuh udah ada 1 ranjang tipe double yang buat kita sih ini cukup untuk 2 orang nih sementara di sebelahnya udah ada 1 rak besi untuk menyimpan koper, tas, maupun gantungin baju guys nah secara keseluruhan dinding ruangan ini tuh didekorasi seperti kayu gitu guys jadi kesannya terasa lebih natural terlebih banyak banget cahaya yang masuk sementara untuk area kamar mandi bisa dibilang ukurannya luas banget buat sebuah cottage nih ya area kamar mandinya ini punya atap dari material fiber yang tembus cahaya jadi area ini tuh terasa lebih luas lagi karena pencahayaan natural langsung masuk ke area kamar mandi kita guys terlebih dindingnya juga dikombinasikan dengan keramik berwarna putih gitu guys disini udah ada 1 toilet duduk ukuran sedang yang di belakangnya ada ventilasi jendela kecil selanjutnya ada 1 cermin berukuran sedang dan di bawahnya ada 1 meja kayu gitu dengan 1 wastafel ukuran sedang yang buat kita sih desainnya ini masuk banget dengan konsep minimalisnya guys untuk keran wastafelnya sendiri menggunakan air panas dan air dingin ya nah disini udah disediain juga sabun dan shampoo mandi kemudian ada 1 sabun cuci tangan dan 1 cup kecil sementara untuk area mandinya disekat menggunakan tirai putih tahan air guys area mandinya ini punya 1 shower besar dan 1 shower kecil dengan air panas dan air dingin so secara keseluruhan sekali lagi area mandinya ini terasa luas dengan pencahayaan natural yang banyak kita lanjut ke area tidur atas you guys yang sekali lagi ini berdesain mezenine jadi untuk menuju kamar atas udah disediakan tangga besi gitu dan di area atas ini udah ada 2 kasur tipe double yang sebenernya cukup untuk dipakai tidur 4 orang nah di depan kasur ini udah ada 1 AC yang mengarah ke ruangan bawah sebenernya kalau di malam hari udaranya buat kita terasa cukup dingin ya gak sampai ruangan ini aja dong guys cottage ini punya area belakang atau backyard yang cukup luas yang dikelilingi berbagai jenis tanaman hias serta tepat berada di bawah pohon cengkeh yang suasananya tuh adem banget ya jadi cocok banget untuk bersantai disini nih tapi sayang banget ya gak disediakan kursi di area ini jadi kalau mau duduk mesti lesehan aja ya guys so secara keseluruhan unit cottage yang kita pesen ini punya ukuran yang udah cukup untuk berlibur estetik nih mana cottage pada dasarnya ada 2 tipe cottage yang bisa kita pesen di ticket.com pertama ada tipe cottage couple dan kedua ada tipe cottage family seperti yang kita pesen guys mana cottage berada di dagopakar yang terkenal dengan area perbukitannya yang bagus dan hijau sebenarnya cottage ini tuh juga berdekatan dengan tempat wisata ya salah satunya adalah tebing keraton, gua Jepang, dan gua Belanda tapi yang pasti kalau kamu mau liburan disini wajib banget membawa baju hangat karena kalau malam hari tuh udaranya cukup dingin banget guys lalu fasilitasnya apa aja sih? so jadi mana cottage gak cuma mengandalkan bangunan unik aja ya tapi punya fasilitas unik lain yang punya daya tarik bagi para tamunya guys yang pertama cottage ini tuh punya mana cafe yang lokasinya berada paling depan dimana cafe ini tuh langsung mengarah ke arah timur yang dipenuhi dengan perbukitan sepanjang kita memandang selanjutnya kalau pagi hari kita bisa menikmati sunrise dan kalau sore hari kita bisa menikmati sunset dari cafe ini guys yang kedua mana cottage ini punya area yang cukup luas bagi sebuah cottage yang estetik bisa terlihat dari adanya tiga kendaraan tuk-tuk sebagai dekorasi outdoor menuju ke fasilitas nonton film yang ada di bawah ya seperti yang kita bilang di awal ya guys mana cottage ini punya fasilitas nonton film outdoor yang gak cuma bisa dinikmati sama tamu cottage aja tapi pengunjung umum pun bisa menonton disini guys hal yang unik dari fasilitas ini adalah kita bisa menempati tenda-tenda kecil yang ada di lapangan yang memang disediakan untuk para penonton nah untuk tendanya sendiri totalnya ada sekitar 10 tenda dan saat kita menonton bisa menempati tenda ini sambil pesan makanan dan minuman yang ada di area ini tenang aja ya misalkan tenda ini penuh kita pun masih bisa duduk di area belakang karena memang udah ada tenda outdoor yang menyediakan banyak kursi untuk kita duduk nah area ini dikelilingi pepohonan hijau jadi saat kita nonton film terasa unik dan estetik guys biasanya kan kalau nonton film itu di bioskop indoor di dalam gedung ya nah kalau disini kita nonton di outdoor jadi terasa lebih menyatu dengan alam gitu ya guys wilujang wangi selamat malam guys dan ini dia suasana malam hari di mana cottage yang dihiasi banyak lampu gantung berwarna kuning yang menambah kesan terasa lebih hangat nah seperti yang kita bilang cafe depan ini kalau malam hari punya pemandangan yang super cakep dan estetik nah di cafe ini pun kita bisa sambil ngopi dan bersantai di dalam tenda sementara untuk area nonton film dari setengah tujuh malam filmnya ini udah dimulai ya guys yuk kita jalan-jalan ke area nonton ini guys nah jadi untuk fasilitas nonton film ini akan diputar dari sebuah proyektor dan kita bisa melihatnya dari layar putih yang besar buat kita sih ukuran layarnya ini udah cukup ya untuk ngasih sensasi nonton film yang unik apalagi suara dari film yang kita tonton yang menggelegar ngasih suara yang impersif layaknya seperti nonton di bioskop ya kita pun bisa memesan makanan ringan guys entah mau popcorn ataupun kopi semuanya udah tersedia disini guys nah untuk filmnya sendiri akan diputar sebanyak 2 film dan akan ditutup sekitar jam 10 malam bagusnya cuaca yang cerai ini ini ngasih pengalaman yang makin seru ya apalagi dengan banyaknya lampu gantung berwarna kuning yang ngasih suasana hangat dan makin estetik nih guys kita pun nonton film disini sampai bener-bener tutup alias sampai jam 10 malam nah setelah kita selesai nonton kita balik ke cottage untuk istirahat dan ini dia suasana malam hari di unit cottage kita guys selamat pagi guys pagi yang cerah dengan udara yang sejuk di kawasan Dago Pakar yang bikin kita semangat untuk bangun pagi ini guys nah guys jadi kita pesen unit cottage ini sudah termasuk sarapan pagi untuk 4 orang ya dimana menunya sendiri terdiri dari 4 pilihan ada menu nasi goreng, mie goreng terus ada omelette dan pancake sementara kita pilih keempat menu ini biar temen-temen juga tau menu sarapan yang bisa didapatkan di cottage ini setelah nunggu sampai jam 8 pagi akhirnya sarapan kita pun diantari nih dan kita pilih untuk sarapan sambil lesehan di area belakang cottage ini guys dan ternyata keempat menu yang kita pesen ini terbilang bagus dan yang pasti rasanya tuh juga enak banget guys jadi apa pengalaman kita setelah menginap di mana cottage ini yang pertama cottage ini tuh berlokasi di Dago Pakar dimana kita bisa dapat pemandangan perbukitan yang sangat-sangat indah cottage ini terdiri dari dua tipe yang bisa kita pesen guys jadi sesuaikan aja ya dengan kebutuhan kalian yang pasti temen-temen harus banget bawa baju hangat ketika berlibur disini sementara untuk fasilitas lain seperti nonton film dijamin bakal ngasih pengalaman baru karena bisa nonton film bareng secara outdoor yang tentunya dengan alat yang ngasih pengalaman dan inversif dan suasana outdoor yang estetik buat kamu yang pengen beristirahat di hotel dengan fasilitas dan layanan bagus tapi dengan harga low budget apalagi kalau pesannya di tiket.com aja jangan lupa masukin kode promo doyannginep500k biar dapat potongan harga lebih murah dari tiket.com kalau kalian nemu hotel, villa atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com diganti selisihnya dua kali lipat dengan tiket point gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah guys jadi ayo liburan dan explore tempat baru dengan pesan hotelnya di tiket.com aja jangan lupa subscribe channel doyannginep karena kita bakal review hotel recommended lain yang ada di Indonesia sampai ketemu di video review selanjutnya bye bye